Bukan! Silahkan! Bukan! Pak Ghandi, betul tadi yang disampaikan oleh Bang Ali bahwa rezeki itu tidak hanya dari apa yang kita kerjakan, tapi mutlak dari kebaikan Allah. Tadi kita udah jalan sehari yang ikuti kerjanya Pak Ghandi, kerja sekeras itu mudah-mudahan ada rezeki yang tidak disangka-sangka, yang besar disampaikan melalui kami. Lewat teman saya, ini silahkan. Iya mudah-mudahan ini bisa menambah kebahagiaan keluarga Bapak Ghandi, pohon diterima, mungkin jangit nominalnya, tapi makna dari apa yang dikasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat rumah Anda, kakibadah! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kalau begitu pasukan! Ini adalah rumah target kita Bapak Sugandi, silahkan nanti kalian masuk, dipilih barang-barang yang masih terpakai, dipisahkan dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Setelah itu pasang tali dan kita siap-siap untuk perubuhan. Paham semuanya? Paham! Kalau sudah paham, pantun dulu pisah kali! Kalau mandi jangan lupa sabunan. Rumahnya Bapak Sugandi kita... Rukukat 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 Silahkan Rukukat Terima kasih. Kita mulai dari hitungan mundur, dimulai dari 3, 2, 1, tarik. Wah ya Allah, rasul rupu. Aduh, ini asisten tukang yang tinggi gede kemana ya? Nggak lihat, nggak ada yang lihat yang tinggi gede orangnya. Nggak lihat. Parli, mana Parli? Aduh, bikin repot aja nyari-nyari. Parli, kan? Lihat Parli nggak? Parli, nggak ada. Nggak ada? Aduh, biasa nih. Kang, lihat Parli nggak, Kang? Nggak ada. Kiu! Yah, ngapain kamu? Anggung, bentar nih, Dan. Kalau kita nyelesaian tugas harus kelar dulu. Nggak, tumben-tumbenan kamu kok. Pokoknya nanti aku kasih risernya. Tadi dulu nih, Komandan Anggung nih. Udah? Udah. Dan, saya naiknya cepat. Tapi kalau urusan turun, itu doang salah satu keleman saya, Komandan. Ya Allah. Kalau gitu nggak usah naik, kalau nggak bisa turun. Nah, nggak bisa dong kalau nanti saya nggak naik, urusan rumah nggak kelar, Komandan. Coba sini, sini. Keser, 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 sini. Pelan, pelan, pelan. Awas, awas, awas. Ya Allah, pakai cangkut lagi. Udah. Ini, ini. Ini. Ini bagaimana, Komandan? Eh, salah. Tuh. Wah, kebakbar. Gimana, Komandan? Parli. Iya. Berkemah di atas bukit. Cakep. Hawanya sejuk yang panas di gurun. Cakep. Ngelihat progres rumah baru sedikit. Apakah salah satu faktornya karena hujan turun? Sebenarnya sih, faktor alam nggak boleh kita jadikan sebuah lantai. Betul, karena hujan itu kan ramah. Betul. Cuman, selain faktor hujan, kemudian juga track posisi rumah secara geografis kan agak sulit, Komandan. Betul. Jadi, dibantu warga juga untuk pengangkatan material sampai ke sini. Dan yang terakhir ya, namanya orang kan kadang ada yang kurang sihat. Kebetulan, tiga tukang kita kurang sihat, Komandan. Astagfirullah. Yeay, Alhamdulillah. Ini kita udah sampai. Ntar, saya kasih tau dulu nih. Biar Bapak sama Ibu nggak bingung kalau ditanyain sama tetangga-tetangga. Tadi jalan-jalan kemana. Kita ini sekarang lagi ada di Cibalung Happy Land, wisata alam Cijeruk. Udah pernah belum ke daerah-daerah sini? Belum. Masa? Iya, belum. Belum pernah? Belum. Berarti ini pertama kalinya nih? Iya. Jalan-jalan sekeluarga juga? Iya. Wah, di sini tuh menarik banget nih Bapak Ibu. Ada flying fox, terus ada trampolin, ada mainan yang lain-lainnya juga. Nanti harus dicobain semuanya. Itu. Seneng nggak, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaudah deh kalau gitu kita langsung aja yuk, kita main-main yuk. Ayo. Jadi, jadi, jadi Bapak. Kita sekarang mau naik flying fox. Bisa dilihat tuh kayak gimana. Ibu, berani nggak, Bu? Enggak. Takut. Oke deh, berarti ini aku, Sugi, sama Pak Sugandi yang bakalan mau naik flying fox. Kita pake-pake dulu tuh. Kita pake apa namanya, peralatan-peralatan, perangkatannya. Yuk. Sini. Mau naik flying fox? Siap. Siap. Mantap. Ya, let's go. Wow. Wuh. Tui, ya. Tui, ya. Riyaki. Keren. Ah. Oke pemirsa, sekarang pemirsa bisa lihat ini tampak depan rumahnya Bapak Sugandi Sekarang menghadap ke wilayah barat, ke arah barat Sebelumnya ke timur Alasannya, Farli? Kalau alasan pertama sih, karena lotak di sana juga kan terlalu sempit Mepet Kemarin kita hasil briefing, technical meeting, saya panggil tanggung aja Silahkan, silahkan Kang Didin Kang, putih, kan dia sakadap, Kang Panggil komandan Ya, siap, komandan Ada apa, komandan? Kang Didin Ini sudah atas persetujuan target, bahwa tampak depan rumah pindah ke arah barat sudah ya Alasannya, selain itu apa tuh, selain karena di depan mepet dan lain sebagainya, ada alasan lain? Karena menghadapnya ke kebun, komandan Ke kebun? Iya, ke kebun Oke Kebun, jadi takut ada ular Benar, benar, benar Sebenarnya bagus timur, arah matahari terbit, tapi karena kehalang kebun, pepohonan, jadi percuma matahari juga gak masuk Tapi ke sanitasnya gak bagus Sanitasnya gak bagus, ini mending ke barat, tapi jelas arah mataharinya Terus kendalanya gimana? Ini kan tanahnya lembek kemarin ya Ini berarti ngurungnya lama dong nih, lihat nih Lumayan, komandan Ini bekas-bekas kuing yang kemarin, komandan Iya, makanya Ini baru sekitar 25% lah ya? Iya, iya benar, benar, komandan 25% Harusnya udah 70% Harusnya? Iya Karena makan waktu di pengurukan Pengurukan, ya lama juga Si tanah ini harus stabil dulu Harus rata dulu Harus rata dulu Keramiknya gak rata Jeblos Iya, benar Jeblos Nah, ini salah satu Banyak yang patah keramiknya Banyak yang patah Atau gak rata Ini buat pemirsa yang lagi bangun rumah Hati-hati mengenai kontur tanah Bahwa kontur tanah itu akan menyebabkan keramik bisa patah Bisa pecah Bisa pecah Atau mungkin gak rata nanti Jadi harus usahakan diratain dulu ya Oke, kemudian lanjut Kalian lihat silahkan lagi Kemenan, ya Atau nomor Kalian lihat ya Sami-sami